Saya coba singkat beberapa hal saudara Saudara yang pertama saya dapat penglihatan ini Saudara waktu saya berdoa saya dapat penglihatan Dimana saudara sangat saudara ya Orang-orang kita lah, Bahtera dan semuanya sangat banyak yang sudah sampai ke satu padang Tapi orang yang di luar mengerikan sekali saudara Mereka ada di padang gurun yang sangat mengerikan Mereka sampai saudara berebut air, berebut makanan Mereka menggila, mereka saling membunuh, itu yang di luar Saudara mereka seperti hidup di padang gurun Tetapi yang kita sudah sampai ke padang rumput Cukup banyak saudara, seperti hampir semua ini Sudah sampai ke padang rumput Tapi pada waktu kita sampai ke padang rumput Saya lihat sangat besar tulisan new season Saudara new season Saudara dan saya lihat malekat itu banyak sekali Kelihatannya biasa ya, cuma kayak new season Tapi pada waktu orang-orang itu mencoba masuk ke gerbang itu Semuanya terpentang Saudara dan malekatnya bilang gak bisa Kamu gak bisa masuk Kalau kamu tidak meninggalkan semuanya Kamu tidak melepaskan semuanya Saudara dan kemudian Saya lihat ternyata kita ini sangat susah melepaskan Kita susah melepaskan prinsip cara kita yang lama Kita susah melepaskan saudara ya Dendam, khawatir, iri hati Kita susah melepaskan saudara Ya ego kita susah banget Saudara sedangkan untuk masuk new season Kita harus lepaskan semua Semua Sehingga cerita beberapa orang melepaskan Sehingga tinggal celana putih dan baju putih Saudara tetapi sebenarnya bukan cuma celana putih dan baju putih yang di luar Yang di dalam juga harus benar-benar dilepasin semuanya Dan hanya mereka yang lepas semuanya Saudara ya masuk itu belum Saudara bisa masuk Sampailah saudara ya Cuma 10% Yang di penglihatan itu bisa melepaskan Ada banyak yang tidak bisa lepaskan marah Ada banyak yang tidak bisa lepaskan perjinahan Ada banyak yang tidak bisa lepaskan prinsip Tapi paling banyak tidak bisa melepaskan ego Saudara Merasa benar Merasa berjasa Merasa sudah kerja keras Ini bahaya sekali Saudara dan pada waktu kita masuk Saudara ini Pada waktu kita Saya dan lebih banyak 10% itu masuk Wow saudara Itu ternyata tempat sangat indah Saudara itu gunung demi gunung ya Setiap gunung itu ada berkatnya masing-masing Ada susu madu Ada pokoknya ada segala macam lah Harta, benda, istana Semua gunung ada berkatnya Semua gunung ada kemuliaannya yang berbeda Saudara kalau saya ceritain panjang Dan kita itu lompat dari satu gunung ke gunung lain Dan tiba-tiba ada suara berkata begini Nah Ini istilah Tuhan ya Tuhan bilangnya gini Disini becak gak ada Adanya Ferrari Ya disini itu Tuhan bilang Gak bisa jalan Lari pun gak cukup Bisanya terbang Tuhan bilang disini nak Gak ada pedang Ini istilah ya Bukan pedang yang kita masuk Yang kita angkat Adanya laser Tuhan bilang Disini gak ada panah Adanya rudal Dan Tuhan bilang It is Atau ini New season Sudara Dan disitu kita diperlengkapi Baru semuanya Baju baru Semua baru Sudara Sejujurnya Saya pun hari ini Sedang mulai belajar Dan menangkap Sudara Untuk Melepaskan Saya belum Sampai taraf Paket yang baru Saya ini Dalam minggu ini Sudara Saya sedang Dalam proses Melepaskan Sudara Melepaskan Cara lama Ini salah satunya Sudara Sudara hari itu Saya butuh banget Buat THR Gak ada sama sekali Dan Sudara Saya terjebak juga kok Dengan cara lama Saya caranya Nyembah Perang Sudara Bikin puting beliung Perintahkan orang Sudara ya Sudara Sudara Tidak terjadi apa-apa Tidak datang Satu sen pun Sudara Sudara dan Hari itu Saya duduk Saya bilang Ini Tuhan Tuhan bilang Kamu terjebakkan Dengan cara lama Terus saya bilang Iya Oke Tuhan Cara baru bagaimana Tuhan bilang Ambil Karpet cinta Dan Tuhan bilang Tidak Mikir Sama sekali Kalau kamu bisa Masuk Mengikuti Roh Kudus Tanpa Mikir Satu Kalipun Kamu Setidaknya Tuhan bilang Satu jam Masuk Cara baru Sudara dan Ternyata itu gak Gampang Baru mulai mikir Lagu apa Eh Mikir itu namanya Sudara baru Mau berdoa gini Tuhan Tolong PK Eh Mikir itu namanya Sudara yang Saya Lagi melatih Satu jam Sudara jadi Saya gelar Karpet cinta Saya punya Karpet cinta Sudara dan pada Waktu saya mulai Benar-benar Seperti yang tadi Semua katakan Mencoba Mengikuti Gelombang Roh Kudus Gelombang Malaikat Getar Sudara Daripada Hatinya Sudara dan Saya mulai Senyum Mulai Menikmati Semua getar itu Lupa Semuanya Tiba-tiba Lupa Semuanya Terus Tiba-tiba Itu saya Bisa Guyon Ketawa Sama Tuhan Yesus Ngomong gini Tuhan Itu tiba-tiba Keluar aja Dari mulut Kirimin Orang Maju Ya Yang Menyediakan Semua Kebutuhan Sudara Dan Tuhan Langsung Bilang Amin Aku akan Kirim Satu orang Majus Yang Mencukupi Kebutuhanmu Kali ini Sudara Singkat Cerita Amin Itu di akhir Akhir Daripada Doa Yang lain Isinya Cuma Belajar Mengikuti Roh Kudus Dan di akhir Itu Saya bilang Begitu Gak Sampai Satu Menit Sudara Tiba-tiba Tiba-tiba Minta Orang Majus Saya bilang Tuhan Saya Minta Orang Majus Yang Mencukupi Kebutuhan Bahkan Nggak ngomong THR Cuma Mencukupi Kebutuhan Saya Amin Tuhan Bila Gini Buka HP Orang Majus Sudah datang Tuhan Juga Pakai Istilah yang Selama Ini Gak Pernah Pakai Sudara Selama Saya Melayani Tuhan Gak Pernah Pakai Kata Orang Majus Sudah datang Tapi Tiba-tiba Tuhan Bila Orang Majus Sudah datang Saya Buka HP Uang THR Komplit Masuk Sudara Sudara Itu di Account saya Masuk Dan Orang Ini Gak Pernah Ngasih Sejumlah Itu Saya Kenal Sudah 30 Tahun Sekali lagi Saya cuma Bisa berkata Tuhan Ajari Kami New Season Ajari Kamu New Season Dan Tuhan Bilang Pertama Ajari Mereka Tidak Mekir Tapi Mengikuti Roh Kudus Getar Hatiku Tatapan Mataku Hembusan Sayang Mereka Ajari Mereka Menangkap Semak Duri Yang Menyala Tapi Ajari Mereka Menangkap Angin Sepoy Sepoy Dimana Tuhan Ada Disitu New Season New Season Terima Kepekaan Sudara Merasakan Dan Menyatung Dengan Gelombang Harus Sangat Meningkat Sangat Meningkat Sudara Pelajaran Kedua Yang hari itu Selesai itu Saya bilang Terima kasih Terima kasih Tiba-tiba Tuhan Ngomong Begini Kamu Perlu Ilmu Mencuci Hati Saya bilang Waduh Kalau Tidak ada Ilmu Mencuci Hati Tuhan bilang Mencuci Otak Kamu Tidak Bisa Masuk Ke New Season Sudara Jadi Saya Jadi Minggu ini Saya baru Belajar Ilmu Mencuci Hati Mencuci Otak Nah ini Salah satu Contoh Mencuci Hati Sudara Tuhan bilang Oke Mari kita Belajar Mencuci Hati Saya Duduk Di hadapan Tuhan Dan saya Mulai Lihat Sudara Hati Saya penuh Dengan Bercak Buah Yang Sengal Nggak Sampai Luka Tapi Bercak Sudara Sedangkan Ayatnya Berkata Tidak Bercacat Tidak Bernoda Sudara Ini Bercak Bercak Sangat Banyak Dan Tuhan Bila Kamu Lihat Yang Ini Saya Bila Iya Pada Waktu Saya Mulai Lihat Saya Teliti Saya Ini Merasa Tertolak Sudara Sangat Ternyata Itu Bercaknya 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 Tertolak Sudara Salah Satunya Saya Merasa Tertolak Karena Kalau Saya Galak Orang Nggak Suka Saya Galak Sedikit Orang Merasa Sudara Yang Sakit Hati Sudara Saya Merasa Tertolak Karena Setiap Kali Saya Mengajarin Dan Menarik Sudara Ke Next Level Sudara Sakit Merasa Lemah Merasa Saya Menuntut Saya Tertolak Sudara Karena Pada Waktu Saya Mau Mendidik Orang Sudara Merasa Sudara Ya Never Good Enough Pada Waktu Saya Mau Merubah Seperti Yang Tuhan Mau Orang Marah Karena Berkata Kenapa Dirubah Kami Terlalu Capai Sudara Dan Itu Jadi Selaput Sudara Ternyata Saya Sangat Tertolak Sudara Dan Ujungnya Dari Sangat Tertolak Sudara Saya Mulai Memberi Apa Saja Sudara Standar Saya Bergaul Standar Saya Bahkan Tidak Berani Lagi Menghajar Orang Saya Tidak Berani Lagi Menyatakan Kedalaman Saya Tidak Berani Jujur Dengan Orang Tidak Sukapun Akan Senyum Manis Dan Berkata Bagus Sudara Saya Berani Menyatakan Kehendak Tuhan Yang Sempurna Dan Saya Cuma Bilang Tuhan Terus Gimana Ini Baru Satu Bercak Padahal Bercaknya Sangat Dan Tuhan Bilang Ayo Cuci Hati Mulai Bersyukur Untuk Setia Ketidak Mengerti Mulai Bersyukur Untuk Setiap Penolakan Mulai Bersyukur Dan Mulai Berkata Kalau Harganya Cuma Ini Ini Murah Tapi Saya Bilang Tuhan Kamu Tahu Yang Terutama Bukan Soal Saya Tidak Berani Ditolak Yang Terutama Saya Takut Menyakiti Sudara Bayangkan Anak Saya Yang Pertama Merasa Tersakiti Dan Pergi Anak Saya Yang Kedua Merasa Terbebani Sakit Never Good Enough Dan Anak Saya Yang Disini Semuanya Mata Saudara Semua Sama Saya Bilang Tuhan Seribu Anak Seribu Luka Terus Gimana Saya Enggak Takut Dilukai Saya Takut Melukai Dan Tuhan Bila Kasih Sekalipun Aku harus Melukai Kasih Akan Membebat Kasih Akan Menyembuhkan Kasih Akan Menyembuhkan Dan Tuhan Bilang Terus Perbesar Kasih Maka Kamu Akan Punya Kekuatan Untuk Melukai Lebih Banyak Tetapi Membanjiri Sekaligus Dengan Kasih Sekali Lagi Saya Belum Belum Berhasil Mencuci Banyak Saya Sedang Mencoba Hari-hari Ini Untuk Terus Mencuci Hati Itu Belum Mencuci Pikiran Sudara Itu Belum Mencuci Pelayanan Sudara Itu Belum Mencuci Sudara Yang Namanya Sudara Standar Dan Sebagainya Mesbah Tapi Tuhan Bilang Dua Pagi hari Ini Sudara Saya Berdoa Sudara Pulang Pelan-pelan Saja Tuhan Tuhan Tidak Marah Tuhan Tidak Minta Cepat Mari Kita Belajar Untuk Melepaskan Karena Tahun Ini Tanpa Sudara Dan Saya Melepaskan Segala Yang Lama Termasuk Cara Pelayanan Yang Lama Termasuk Memori Memori Yang Walaupun Menyakitkan Atau Memberkati Kebanggaan Monumen Tanpa Kita Berani Melepaskan Kita Tidak Bisa Masuk Nishisa Tapi Yang Kedua Renungkan Dan Tolong Bilang Tuhan Kasih Aku Ilmu Mencuci Mencuci Hati Mencuci Mencuci Jiwa Mencuci Roh Ini Sangat Penting Tuhan Bilang Kenapa Orang Bisa Stres Dia Tidak Mencuci Kenapa Orang Bisa Keracunan Kenapa Destiny Bisa Berhenti Kenapa Orang Belok Kenapa Musasi Lembut Hati Tidak Pernah Mencapai Destiny Kenapa Elia Menjadi Begitu Letih Kenapa Bahkan Tuhan Bilang Aku Hampir Hampir Tidak Kuat Pada Waktu Di Taman Genseman Segalanya Harus Dicuci Dan Dilatangkan Saya Berharap Tahun Ini Kita Akan Lewati Karena Tahun Ini Tuhan Berkata Tahun Keajaiban Tahun Pengenapan Tahun Kemuliaan Tahun Yang Ajaik Yang Spektakuler Ledakan Kemuliaan Ledakan Kemuliaan Saudara Persisnya Bagaimana Panjang Saudara Dan Saya Sendiri Belum Selesai Saya Sendiri Belum Lulus Saya Sendiri Baru Satu Demi Satu Melatih Diri Untuk Yang Namanya Saudara Meletakkan Meletakkan Melepaskan Saya Berdoa Setiap Kita Saya Melatih Untuk Melepaskan Itu Benar-benar Gak Gampang Tiap Kali Orang Counseling Ini Udah Kayak Apa Ya Udah Kayak Robot Kalau Orang Counseling Begini Jawabannya Sudara Segini Perlepasan Nanti Counseling Begini Jawabannya Begini Inner Healing Sudara Ngomong Begini Ya Beresin Ini Itu Udah Kayak Apa Ya Kayak Program Sudara Dan Setiap Kali Tuhan Beresin Stop Diam Tangkap Tangkap New Season New Season Saya Tutup Dengan Sebuah Kesaksian Sudara Hari Itu Ada Seorang Hambat Tuhan Sudara Dan Dia Melayani Sebuah Penjara Dan Penjara Ini Sudara Adalah Penjara Dimana Orang Pasti Mati Sudara Pasti Dihukum Mati Sudara Mereka Pasti Dihukum Mati Sudara Digantung Ada Yang Dipanggal Sudara Sudara Dan Hamba Tuhan Disuruh Melayani Tuhan Di tempat Itu Pada Waktu Sudara Dia Sampai Disitu Program Dia Program Dia Ini Sudara Adalah Berkata Gini Saya Menyiapkan Mereka Untuk Kematian Bener Kan Itu Semua Dihukum Mati Ya Pokoknya Terima Yesus Kemudian Siap Mati Bertobat Mati Masuk Surga Betul Kan Itu Normalnya Kan Kalau Saya Juga Akan Begitu Sudara Ya Tapi Pada Waktu Dia Di Jalan Tuhan Bilang Begini Ajari Mereka Untuk Membuat Paduan Suara Deklarasi Bahwa Semua Pintu Pintu Gerbang Gerbang Akan Dirubukan Dan Mereka Semua Akan Dibebaskan Mereka Semua Akan Jadi Hamba Tuhan Rasul Rasul Tuhan Yang Luar Biasa Dia Bilang Tuhan Tuhan Gak Mungkin Ini Khusus Penjara Hukuman Mati Dan Tuhan Bilang Loh Kamu Ini Hamba Tuhan Atau Hamba Pemerintah Kalau Hamba Tuhan Lakukan Yang Aku Suka Kalau Hamba Pemerintah Kamu Bilang Setuju Dan Tuhan Bilang Aku Tidak Setuju Mereka Diukum Mati Aku Mau Mereka Semua Dibebaskan Aku Mau Penjara Itu Dibongkan Aku Mau Setiap Dari Mereka Semuanya Jadi Hamba Tuhan Saudara Dan Sampailah Dia Kesana Dan Dia Cerita Apa Pesan Tuhan Dan Semua Tidak Ada Yang Tepuk Tangan Tidak Ada Saudara Yang Bilang Amin Semua Melihat Matanya Kosong Dan Berkata Kamu Sedang Memberikan Impian Di Siang Hari Bolong Tapi Untung Ada Satu Orang Yang Berkata Tuh Kita Akan Mati Kenapa Kita Tidak Lakukan Saja Kalau Perintahnya Firmannya Kita Cuma Nyanyi Kita Cuma Deklarasi Dan Kemudian Semua Tembok Ini Jebol Kenapa Kita Tidak Lakukan Saudara Dan Mereka Mulai Nyanyi Suara Mereka Sampai Bergema Keluar Saudara Singkat Cerita Sampai Orang Itu Saudara Ya Saudara Itu Datang Dengerin Nyanyian Mereka Karena Dengerin Nyanyian Mereka Disembuka Ditolong Dan Kemudian Mulai Terjadi Keajaiban Saudara Orang Dari Luar Itu Lemparkan Makanan Ke Mereka Saudara Jadi Dari Sini Nyanyi Dari Luar Lemparin Makanan Lemparin Saudara Banyak Keperluan Mereka Sabun Dan Semuanya Saudara Singkat Cerita Saudara Tetap Orang Mereka Mau Dibunuh Tapi Setiap Kali Datang Batal Setiap Kali Mau Datang Eksekusi Batal Sampai Mereka Dengar Saudara Ada Satu Wartawan Mendengar Tentang Penjara Itu Singkat Cerita Di Diumumkan Di Dunia Dan Presidennya Dan Semua Dituntut Tentang Hak Asasi Manusia Saudara Dan Itu Benar Benar Dirubuhkan Dan Mereka Semua Dibebaskan Waktu Saya Baca Itu Tuhan Bila Berhenti Jadi Hamba Program Hamba Prinsip Hamba Pengalaman Hamba Kenyataan New Season Membuat Engkau Terbang Bukan Lagi Jalan Berlari Punta Cukup Kau akan Lakukan Yang Berbeda Melihat Keajaiban Yang Tidak Pernah Didengar Manusia Yang Tidak Pernah Dilihat Itu Yang Aku Buat Dalam Tahun Ini Untuk Setiap Pribadimu Nantikan Yang Mesal Nantikan Yang Ajaib Kau Lhe Paz Paz Tidak Kau Se Lhe L 뿌� Paz